Intro We have such a preamble to our constitution The Pancahila Pancahila means Why? Hila means principle Intro Salam Pancasila Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Namo Buddhaya Salam Kebajikan Asturkare Sami Rahayu Baiklah para sipikus Warga negara yang baik dan cedas Di seluruh Indonesia Saya ucapkan selamat Terlebih dahulu kepada Seluruh mahasiswa baru yang sudah Bisa masuk pada Jenjang pendidikan tinggi ini Pada kesempatan Kita hari ini Kita akan berbicara tentang Matakulah Pancasila Soekarno menyebut Pancasila The pipe guiding principle of our national life Diartikan sebagai lima hal Yang menjadi dasar dalam kehidupan Bermasyarakat berbangsa Dan bernegara di Indonesia Kata Pancasila ini Nampaknya Ditemukan dan digali Dari nilai-nilai lukur Kepribadian bangsa Yang tumbuh Subur dan berkembang Yang terkristalisasi Dan tersublimasi Dengan baik Dalam bangsa Nusantara Atau dulu Dikenal dengan Dwi Pantara Atau yang kita kenal saat ini Dengan nama Indonesia Dimana Kata Pancasila ini Berasal dari bahasa Suatsekerta Yakni Pancasila yang berarti lima Dan sila Yang berarti Sendi Fondasi Dasar Atau Fundamen Kemudian Selain itu Kata Pancasila juga Dapat kita temukan Pada ajaran Agama Buddha Yang diartikan Sebagai The five Moral Principles Menurut ajaran Buddha Ada lima Pantangan Yang dimiliki Oleh Seorang Manusia Secara Historis Istilah Pancasila Sudah ada Sejak Jaman Kerajaan Majapahit Sekitar Abad ke-14 Yakni Tertuang Pada Kitab Atau Kekawin Negara Kertagama Karangan Empu Pratanca Pada tahun 1365 Dan Ada pada Kitab Sutasoma Karya Empu Tampular Pada Kitab Negara Kertagama Tertulis Raja Menjalankan Dengan Hikmat Kelima Pantangan Yang disebut Dengan Pancasila Kemudian Pada Kitab Sutasoma Tertulis Lima Tingkah Laku Yang Utama Atau Pelaksanaan Kesusilaan Yang Lima Disitu Juga Tertuang Kata Pancasila Karma Kemudian Nampaknya Soekarno Juga Membaca Dan Memahami Betul Kedua Kitab Pada Jaman Kerajaan Majapahit Tersebut Sehingga Kata Pancasila Inilah Terlintas Di pikiran Beliau Untuk Dijadikan Sebagai Dasar Dan Ideologi Bangsa Dan Negara Indonesia Merdeka Baik Panasibikus Berikutnya Mengenai Mata Kuliah Pancasila Ini Yang Ada Di Perguruan Tinggi Secara Hakiki Memiliki Beberapa Rasional Landasan Atau Alasan Mendasar Sehingga Menjadi Mata Kuliah Wajib Di Perguruan Tinggi Yaitu Yang Diantaranya Memuat Yang Pertama Ada Landasan Sosio Historis Dari Faktor Kesejarahannya Kemudian Yang Kedua Dari Landasan Sosio Kulturalnya Nilai Nilai Budaya Dan Peradaban Kepribadian Bangsa Indonesia Yang Ketiga Ada Landasan Yuridis Atau Landasan Hukumnya Dan Kemudian Yang Keempat Tidak Kala Pentingnya Ada Landasan Filosofis Yang Dikaji Dalam Hakikat Dasarnya Secara Otologis Metodologis Epistemologi Dan Aksiologisnya Baik Para Sepikus Yang Berbahagia Secara Historis Konsep Pancasila Ini Tidak Bisa Dipisahkan Dari Kontek Perjuangan Bangsa Kita Di Dalam Usaha Usahanya Untuk Membentuk Negara Yang Merdeka Lepas Dari Penjajahan Kolonialisme Dari Bangsa Eropa Dan Sekutunya Ataupun Dari Penjajahan Bangsa Lainnya Seperti Penjajahan Jepang Kata Pancasila Yang Diusulkan Dalam Sidang BPUPK Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Beserta Proses Proses Lainnya Dapat Disepakati Menjadi Dasar Negara Indonesia Merdeka Yang Disahkan Pada Sidang PPKI Pada Tanggal 18 Agustus 1945 Yang Menjadi Bagian Utuh Di Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Yang Merupakan Dasar Dari Bangunan Utup Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita Ketahui Bahwa Perjuangan Di Dalam Memerdekakan Indonesia Telah Melewati Berbagai Peristiwa Sejarah Sesungguhnya Ungkapan Jas Merah Jangan Sekali Sekali Melupakan Sejarah Slogan Yang Amat Tepat Bagi Kita Hari Ini Dalam Mempelajari Nilai-nilai Pancasila Di Dalam Mata Kuliah Pancasila Ini Banyak Peristiwa Yang Melatar Belakangi Kemerdekaan Kita Mulai Dari Pupusnya Perjuangan Perjuangan Menumpas Penjajah Dari Gerakan Gerakan Yang Bersifat Kedaerahan Yang Dapat Dipatahkan Oleh Politik Penjajahan Penjajahan Pai Et Empera Politik Adu Domba Yang Dilakukan Oleh Bangsa Penjajah Sehingga Pergerakan Pergerakan Perjuangan Perjuangan Yang Bersifat Kedaerahan Dapat Dipatahkan Oleh Bangsa Penjajah Kemudian Setelah Itu Meluasnya Gerakan Gerakan Perlawanan Rakyat Nusantara Yang Tidak Hanya Mengandalkan Gerakan Gerakan Perlawanan Yang Bersifat Konfrontasi Tetapi Mulai Diimbangi Dengan Gerakan Gerakan Diplomasi Kemudian Munculnya Inisiatif Menuju Upaya Melepaskan Diri Dari Penjajahan Dengan Sebuah Gerakan Nasional Seperti Contohnya Gerakan Budi Utomo Indis Parti Organisasi Syariat Islam Syariat Dagang Islam Kemudian Gerakan Gerakan Kepemudaan Lainnya Gerakan Gerakan Pelajar Indonesia Dapat Kita Ketahui Bahwa Gerakan Ini Diilhami Oleh Beberapa Gerakan Di Dunia Dari Dari Beberapa Negara Yang Ingin Melepaskan Diri Dari Cengkeraman Para Bangsa Penjajah Berikutnya Gerakan Nasional Yang Kedua Yang Dapat Kita Ketahui Yang Di Yang Di Pelopori Oleh Para Pemuda Indonesia Pada Kongres Pemuda Kedua Pada Tanggal 28 Oktober 1928 Bahwa Para Pemuda Indonesia Berusaha Mempersatukan Kekuatan Kekuatan Dirinya Berlandaskan Pada Prinsip Prinsip Bertumpah Darah Yang Satu Berbangsa Dan Berbahasa Satu Yaitu Bahasa Indonesia Mengenai Istilah Atau Nama Indonesia Kita Akan Bahas Di Kesempatan Yang Lainnya Mengapa Negara Kita Bernama Indonesia Kemudian Secara Tegas Yang Menjadi Puncak Perjuangan Indonesia Merdeka Adalah Pada Saat Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 Yang Diawali Oleh Berbagai Peristiwa Penting Mulai Dari Penculikan Soekarno Hatta Kerenas Tegrok Sidang BPUPK Satu Dan Dua Panitia Kecil Panitia Delapan Panitia Sembilan Peristiwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Dan Puncaknya Adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Yang Merupakan Tonggak Sejarah Terbesar Bangsa Indonesia Di dalam Usaha-usahanya Untuk Usaha Memerdekakan Indonesia Bebas Dari Cengkraman Para Penjajah Bebaik Para Spikus Tentu Saja Indonesia Merdeka Membutuhkan Syarat-syarat Negara Merdeka Seperti Memiliki Wilayah Rakyat Pemerintahan Yang berdaulat Serta Pengakuan Dari Negara Lain Sebagai Syarat Konstitutif Nya Termasuk Memiliki Dasar Dan Ideologi Negara Di dalam Membentuk Negara Yang berdaulat Alasan Inilah Yang menyebabkan Pentingnya Sebuah Negara Memiliki Dasar Dan Ideologi Negara Yakni Di negara Kita Pancasila Dijadikan Dasar Dan Ideologi Bangsa Dan Negara Baiklah Para Spikus Berikutnya Ada Landasan Kultural Secara Kultural Unsur-unsur Pancasila Itu Terdapat Dalam Adat Istiadat Tulisan Bahasa Slogan Kesenian Agama Agama Kepercayaan Dan Kebudayaan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara Umum Dalam Landasan Kultural Ini Bahwa Pancasila Pancasila Itu digali Dari Nilai-nilai Lukur Keperbadian Bangsa Yang Tumbuk Subur Dan Berkembang Yang Terkristalisasi Dan Tersublimasi Dalam Bangsa Nusantara Atau Yang Kita Kenal Sekarang Dengan Nama Indonesia Pancasila Mewakili Kebenekaan Kita Tetapi Manunggal Beneka Tunggal Ika Pancasila Adalah Cerminan Manusia Indonesia Pancasila Merupakan Budaya Keperbadian Bangsa Indonesia Jati Diri Dan Peradaban Manusia Masyarakat Indonesia Seperti Contoh Nilai-nilai Pancasila Tumbuh Subur Berkembang Dan Ada Pada Masyarakat Kita Di Sekitar Kita Saya Contohkan Di Bali Di Bali Ada Dengan Ada Istilah Ada Ideologi Yang disebut dengan Tri Hita Karana Tiga Hubungan Harmonis Yang menyebabkan Kebahagiaan Keharmonisan Hidup Sebagai seorang Manusia Disitu ada Konsep Perahyangan Pawongan Dan Palemahan Konsep Tri Hita Karana Ini adalah Pengimplementasian Nilai-nilai Luhur Kepribadian Bangsa Pancasila Itu Sendiri Tri Hita Karana Merupakan Intisari Dari Ajaran Pancasila Itu Sendiri Bagaimana Sebagai Seorang Manusia Memiliki Hubungan Harmonis Sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa Itu Tercermin Pada Sila Pertama Ketuhan Yang Maha Esa Kemudian Ada Konsep Pawongan Bagaimana Sebagai Seorang Manusia Punya Hubungan Timbal Balik Punya Hubungan Harmonis Dengan Manusia Lainnya Manusia Dengan Masyarakat Ini Tercermin Pada Sila Kedua Dan Ketiga Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dan Nilai Persatuan Indonesia Disini Hubungan Harmonis Dengan Manusia Lainnya Dan Hubungan Harmonis Dengan Orang Lain Kesatuan Kesatuan Sosial Masyarakat Bangsa Dan Negara Kemudian Ada Palemahan Ini Merupakan Pencerminan Dari Nilai Nilai Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dan Yang Menjadi Pusat Adalah Hakikat Hidup Manusia Indonesia Harus Memiliki Kebijaksanaan Mempergunakan Pikiran Pikirannya Musyawarah Mubakat Yang Ini Merupakan Hubungan Harmonis Dari Semua Sudut Pandang Nah Ini Tercermin Pada Sila Keempat Pancasila Yang Menjadi Poros Pengatur Kebijaksanaan Sebagai Dalam Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Monodualis Dan Monopluralis Menjadi Manusia Pancasila Adalah Manusia Yang Bijaksana Ini Adalah Ajaran Trihita Karana Yang Merupakan Implementasi Nilai-nilai Pancasila Nah Ini Secara Sosiokultur Menjadi Landasan Dasar Mengapa Pancasila Itu Perlu Dipelajari Dihayati Dan Diimplementasikan Pada Jenjang Perguruan Tinggi Dan Wajib Dipelajari Oleh Seluruh Mahasiswa Yang Ada Di Indonesia Ini Menjadi Alasan Sosiokulturnya Manusia Indonesia Tidak Jauh Dari Kepribadian Bangsanya Baik Berikutnya Yang Tidak Kalah Penting Ada Landasan Hukum Landasan Yuridis Bagaimana Pancasila Ini Menjadi Mata Kuliah Wajib Di Perguruan Tinggi Sebetulnya Termuat Dalam Surat Edaran Kementeristek Dikti Disitu Dengan Jelas Disampaikan Dasar Hukum Mata Kuliah Pancasila Yang Pertama Adalah Undang Undang Dasar 1945 Pada Pasal 27 Dan Pasal 30 Serta Pasal 31 Pasal 27 Tentang Hak Dan Kewajiban Serta Dalam Upaya Pembelaan Negara Kemudian Pasal 30 Berkenaan Dengan Usaha Bela Negara Kemudian Pasal 31 Tentang Pendidikan Nasional Indonesia Kemudian Ini Diejawantahkan Pada Undang 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 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Pasal 2 Termaktub Tercantum Bahwa Pendidikan Nasional Adalah Pendidikan Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang 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 Dasar Tahun 1945 Yang Berakar Pada Nilai Nilai Agama Kebudayaan Nasional Indonesia Dan Tanggap Terhadap Tuntutan Perumahan Jaman Kemudian Dasar Hukumnya Yang Ketiga Adalah Ada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Yang Menamuni Yang Mengatur Tentang Muatan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dimana Diperlukan Pendidikan Yang Mampu Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Menghasilkan Intelektual Ilmuwan Dan Atau Profesional Yang Berbudaya Dan Kreatif Toleran Demokratis Berkarakter Tangguh Serta Berani Membelah Kebenaran Untuk Kepentingan Bangsa Pada Pasal 35 Ayat 2 Kurikulum Pendidikan Tinggi Merupakan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Untuk Mencapai Tujuan Pendidikan Tinggi Wajib Memuat Mata Kuliah Agama Pancasila Kewarga Negaraan Dan Bahasa Indonesia Yang Dilaksanakan Melalui Kegiatan Kurikuler Kukurikuler Dan Ekstra Kukurikuler Berikutnya Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Disitu Bahwa Pertahanan Negara Bertitik Tolak Pada Palsapah Dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Untuk Menjamin Keutuhan Dan Tetap Tegaknya Negara Kesatuan Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Berikutnya Ada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Bahwa Untuk Memujudkan Generasi Bangsa Indonesia Yang Berkarakter Tangguh Cinta Tanah Air Bela Negara Serta Mampu Meningkatkan Jati Diri Maka Pendidikan Mata Kuliah Wajib Umum MKWU Diperkuat Sebagai Salah Satu Komponen Pembentuk Budaya Bangsa Yang Termasuk Di sini Yang Termasuk MKWU Ada Agama Pancasila Kewarga Negara Dan Bahasa Indonesia Berikutnya Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sehubungan Dengan Hal-hal Tersebut Di atas Dengan Ini Kami Menginstruksikan Kepada Perguruan Tinggi Untuk Mengintegrasikan Dan Menginternalisasikan Muatan Nilai-nilai Pancasila Moral Kebangsaan Serta Budaya Nasional Dalam Proses Pembelajaran Setiap Mata Kuliah Dan Kegiatan Kemahasiswa Sebagai Bagian Dari Belahan Negara Baik Para Sepikus Itulah Yang Menjadi Landasan Yuridis Landasan Hukum Mengapa Pendidikan Mengapa Mata Kuliah Pancasila Pancasila Wajib Wajib Dipelajari Di Perguruan Tinggi Baik Berikutnya Ada Landasan Filosofis Dari Mata Kuliah Pancasila 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 Tidak Berada Di Luar Diri Manusia Tetapi Pancasila Itu Adalah Merupakan Hakikat Hidup Manusia Indonesia Apabila Hidup Kita Ini Seperti Sekeping Mata Uang Logam Satu Sisi Itu Adalah Pancasila Dan Sisi Yang Lainnya Itu Adalah Hakikat Hidup Kita Sebagai Seorang Manusia Dimana Hakikat Hidup Kita Yang Sesungguhnya Adalah Sebagai Makhluk Monodualis Dan Makhluk Monopluralis Dimana Secara Susunan Sifat Dan Kedudukan Kodrat Kita Sebagai Makhluk Rohania Makhluk Religius Itu Tercermin Dalam Silah Pertama Ketuhanan Yang Mahesa Kemudian Kita Adalah Makhluk Pribadi Makhluk Individu Itu Tercermin Pada Silah Kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradal Kemudian Makhluk Sosial Itu Tercermin Pada Silat Ketiga Persatuan Indonesia Kemudian Kita Adalah Makhluk Berpikir Bijaksana Itu Tercermin Pada Silat Keempat Kerakyatan Kerakyatan Dipimpin Oleh Ikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Kemudian Kita Juga Adalah Sebagai Makhluk Biologis Makhluk Jasmania Yang Memerlukan Keadilan Tercermin Pada Silah Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nah Inilah Secara Filosofis Dikatakan Sebagai Kajian Kontologis Bahwa Berbicara Tentang Pada Silah Kita Artinya Kita Berbicara Tentang Hakikat Hidup Kita Sebagai Seorang Manusia Indonesia Sebagai Makhluk Monodualis Dan Makhluk Monopluralis Berikutnya Pancasila Itu Secara Filosofis Juga Merupakan Kajian Dari Sebuah Sistem Pengetahuan Ini Disebut dengan Sistem Pengetahuan Menurut Ideologi Pancasila Ini Sebetulnya Kajian Epistemologi Kajian Pilsafat Epistemologi Sistem Pengetahuan Bahwa Pancasila Itu Sebetulnya Sistem Pengetahuan Orang Indonesia Jadi Ini Menyebabkan Kita Harus Wajib Mempelajari Pancasila Sebagai Sistem Pengetahuan Dimana Dalam Kerangka Kita Sebagai Makhluk Religius Silah Pertama Kita Mempercayai Di Indonesia Pengetahuan Pengetahuan Yang Bersumber Dari Ajaran Agama Atau Ajaran Ketuhanan Ini Yang disebut dengan Pengetahuan Spiritual Kemudian Dalam Silah Kedua Sebagai Makhluk Pribadi Kita Memiliki Pengetahuan Intelektual Kecerdasan Kecerdasan Intelektual Berikutnya Dalam Silah Ketiga Sebagai Makhluk Sosial Kita Percaya Meyakini Tentang Pengetahuan Pengetahuan Sosial Pada Silah Keempat Kita Meyakini Memahami Ada Pengetahuan Pengetahuan Budi Pengetahuan Pengetahuan Moralitas Hasil Refleksi Yang Kita Yakini Sebagai Makhluk Bijaksana Pada Silah Kelima Sebagai Bahwa Kita Sebagai Makhluk Jasmani Memiliki Pengetahuan Pengetahuan Fisik Dan Pengetahuan Pengetahuan Emosional Yang Merupakan Hasil Dari Panca Indra Kita Sebagai Makhluk Jasmani Nah Sistem Pengetahuan Inilah Yang Dikatakan Sebagai Sistem Pengetahuan Pancasila Hal ini Juga Yang Melatar Belakang Mengapa Kita Harus Mempelajari Matakulah Pancasila Mempelajari Sistem Pengetahuan Pancasila Implikasi Dari Pandangan Filosofis Terhadap Pancasila Ini Kita Menyebabkati Bahwa Pancasila Itu Adalah Ideologi Nasional Indonesia Yang Merupakan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Cita-cita Bersama Tujuan Hidup Bangsa Dan Negara Indonesia Kemudian Pancasila Ini Juga Menjadi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Merupakan Norma Fundamental Negara Sumber Dari Segala Sumber Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Negara Nah Dalam Dua Hal Kedudukan Inilah Dalam Mata Kuliah Pancasila Ini Kita Akan Pas Secara Pandang Lebar Selama Satu Semester Ini Mudah Mudahan Nanti Kita Akan Bisa Mengupasnya Secara Mendalam Sebagai Pelengkap Saya Mengutip Beberapa Pandangan Para Pemimpin Bangsa Yang Merupakan Roh Mengapa Kita Mesti Membela Membelajari Memahami Ideologi Dan Dasar Negara Kita Yang Pertama Ada Slogan Dari John Kennedy Jangan Tanyakan Apa Yang Negara Berikan Kepadamu Tapi Tanyakanlah Apa Yang Kamu Berikan Kepada Negaramu Kemudian Ada Mahatma Gandhi Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Menghargai Jasa Jasa Para Pahlawan Bangsanya Kemudian Ada Bung Karno Yang Memiliki Slogan Beri Aku Seribu Orang Tua Niscaya Akanku Cabut Semiru Dari Akarnya Beri Aku Sepuluh Pemuda Niscaya Akanku Guncangkan Dunia Nah Inilah Yang Menjadi Titik Tolak Mengapa Matakulah Pancasila Ini Sejak Dini Harus Diberikan Kepada Generasi Jadi Generasi Kita Saat Ini Harus Dapat Memahami Betul Ideologi Dan Dasar Negaranya Yaitu Pancasila Dipahami Dimaknai Dan Dapat Diimplementasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Semoga Adik-adik Mahasiswa Mahasiswa Baru Yang Mengambil Matakulah Pancasila Ini Kelab Di Kemudian Hari Bisa Menjadi Warga Negara Yang Baik Dan Cerdas To Be Smart And Good City Sensitive Untuk Membangun Bangsa Dan Negara Indonesia Tetap Kokoh Menjadi NKRI NKRI Arga Mati Kita Berbeneka Kita Indonesia Kita Pancasila Kita Indonesia Om Santi 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 Om Indonesia Tanah Ay Ku Pakatun 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 Di Tanah Aku Berdiri Jadi Pandu Ibu Indonesia Kebangsa Ku Bangsa Dan Tanah Ay Ku Barilah Kita Berjaru Indonesia Bersatu Pricas T P P P P P P P Terima kasih.